Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan bonita yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri Berita kali ini mengenai alasan Muhammad Jainuri mundur dari tim Persibaya Surabaya Menjelang Liga 1 tahun 2022 dimulai tim Persibaya Surabaya kehilangan satu pemain Yaitu Muhammad Jainuri yang berposisi sebagai back Dia memilih mundur dari tim Persibaya Surabaya Muhammad Jainuri mengungkapkan alasan kenapa dia mundur dari tim Persibaya Surabaya Alasan saya karena menit bermain kata Muhammad Jainuri Dikutip dari Youtube Ram Surahman Kemudian Ram Surahman bertanya soal kondisi tim Persibaya Terlalu banyak saingan atau banyak numpuk pemain di belakang Tanya Ram Surahman Muhammad Jainuri tidak menampik jika ia merasa kurang berkembang Lantaran banyak saingan di tim Persibaya Surabaya Bisa jadi itu alasannya juga Karena banyak juga saya lihat kok berat saingannya Muhammad Jainuri lantas meminta solusi kepada pelatih Haji Santoso Pelatih Haji Santoso pun mempersilahkan Jainuri bermain di klub lain Rencananya Muhammad Jainuri akan membela sebuah klub Liga 1 Untuk kompetisi tahun ini Menurut informasi yang beredar Muhammad Jainuri akan membela klub Dewa United Makanya saya izin ke pelatih Haji Kalau bisa dipinjamkan atau gimana gitu kata Muhammad Jainuri Ada di klub Liga 1 katanya Gimana reaksi pelatih Haji Santoso waktu pamitan Tanya Ram Surahman Saya kan awalnya saya masuk disini baik-baik Artinya saya juga bilang baik-baik Awalnya saya minta solusi Pelatih Haji Santoso menyarankan Kalau misalnya ada tim yang mau ambil Gak apa-apa untuk kebaikan aku Kata Muhammad Jainuri Mudah-mudahan Muhammad Jainuri terus berprestasi Salam Satu Nyali Wani Sub indo by broth3rmax Terima kasih.